Ya, pemirsa Gubernur Jambil Haris mengukuhkan penjabat sementara Bupati Tanjung Jambung Barat, penjabat sementara Bupati Batanghari, dan penjabat sementara Wali Kota Sukai Peduh. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa tugas penjabat sementara itu jelas. Salah satunya mampu melaksanakan tugas pengawal Pilkara Serentak 2024. Penjabat sementara atau PJS di tiga wilayah Provinsi Jambi resmi dikukuhkan. Mereka yang dikukuhkan yakni yang pertama Muhammad Ferry Kusnadi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebagai PJS Bupati Tanjung Jambung Barat. Kedua, Muhammad Arief Budiman, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebagai PJS Bupati Batanghari. Dan ketiga, Tema Wismat, Staff Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi sebagai PJS Wali Kota Sukai Peduh. Pengukuhan pejabat sementara Bupati dan Wali Kota itu ditandai dengan penyematan lambang tanda jabatan dan penyerahan surat keputusan Menteri dalam negeri oleh Gubernur Jambi Al-Haris berlangsung di auditorium rumah Dinas Gubernur pada Selasa 24 September 2024 sore. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al-Haris menyampaikan PJS Bupati dan Wali Kota yang dikukuhkan ini tugasnya jelas. Pertama, melaksanakan tugas mengawal Pilkada Serentek 2024, di samping tugas rutin lainnya. Tetapi beban yang paling menjadi tugas dari negara adalah bagaimana PJS Sepua harus tekan Forkopimda bekerja sama Dekan Pai dalam mengawal Pilkada, ciptakan kondisi yang aman, damai, dan kondusif di daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, tugas PJS dalam tahapan pembahasan APBD juga harus diteruskan. Jangan sampai nanti tidak diserahkan APBD-nya Molor dan sebagainya. Dan yang pasti adalah beliau mengawal jalannya Pilkada di daerah itu. Itu yang penting. Sehingga nanti sampai Minggu Tenang, sampai dilantiknya, sampai selesai cuti kampanye, nanti beliau sudah aktif. Yang definitif tadi, maka habislah beliau di masa jabatannya. Nah, kita berharap mereka bertiga mampu menjalankan semua visi-visi negara, yaitu mengamankan pelagaran dasar antara ini, yang menghasilkan pejabat yang dipilih oleh rakyat, dan tidak ada masalah, sampai lantiknya yang terpengaruh dan mentif. Itu mungkin sekiranya itu. Berapa lama jabatan PJS ini? Dua bulan. Dua bulan. Alharis menekankan, jangan sampai ada masalah-masalah yang mengganggu daripada Kamtipnas di tiga wilayah itu, apalagi mengganggu jalannya Pilkada Serentak pada November mendatang. Alharis mengingatkan kepada PJS, untuk tetap menjaga netralitas ASN di lingkup kerja masing-masing wilayah, jangan sampai terlibat hal-hal yang merusak tatanan politik yang berlangsung. Alharis juga mengingatkan bahwa tugas ini menjadi tugas dan tanggung jawab yang berat, sebab itu harus bersinergi dan berkolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah. Rian Chen Chen, Cik TV melaporkan.